Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi Aji Loksemawe, IJTI Korda Loksemawe Raya, PWI, PFI Aceh, dan PWA menggelar aksi Unyuk Rasa menolak revisi undang-undang penyiaran, khususnya pasal-pasal yang dinilai mencoreng demokrasi dan kebebasan pers. Unyuk Rasa dimulai dengan orasi secara bergantian di pusat kota Loksemawe, kemudian dilanjutkan dengan aksi Long March menuju gedung DPR kota setempat. Dengan kondisi terikat menggunakan danger line atau garis peringatan serta mulut tertutup. Salah satunya terkait dengan pasal adanya larangan penayangan jurnalisme investigasi. Para jurnalis meminta DPR Loksemawe agar menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI, batalkan revisi undang-undang penyiaran khususnya pasal yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan pers. Namun sayangnya, masa aksi tidak sempat menyerahkan petisi tuntutan kepada DPRK Loksemawe karena dari 25 orang anggota DPRK, hanya 2 orang yang menemui peserta aksi dengan berbagai alasan dan dinas luar kota. Sehingga para jurnalis terpaksa kembali dengan rasa kecewa terhadap lembaga legislatif itu karena dianggap tidak peka terhadap kepentingan masyarakat. Dan ini sangat melakukan impunitas terhadap poin-poin undang-undang PES. Kenapa? Kenapa tidak dilibatkan undang-undang PES oleh DPR RI atau DPR dalam melakukan revisi undang-undang ini? Dan ini sangat menyakitkan. Ini seolah-olah akan kembali kepada produk-produk order baru di mana jurnalis investigasi tidak bisa berjalan secara nyata. Dan ini akan menjadi berundur di tengah masyarakat apabila terjadi impunitas-impunitas poin-poin kebebasan PES. Aksi unjuk kerasa menolak revisi undang-undang penyiaran terus dilakukan oleh berbagai organisasi profesi jurnalis di Indonesia. Mereka meminta agar DPR RI tidak hanya menunda namun membatalkan revisi undang-undang tersebut karena dinilai mengancam demokrasi, kebebasan PES, dan kebebasan berekspresi. Zikri Molana, Kompas TV, Loksemawe